Sementara itu pemirsa seorang pria di Kabupaten Probolinggo tega memperkosa nenek yang tengah mencari rumput di ladang. Nenek yang melawan saat akan diperkosa, dianiaya hingga terluka. Bu Haidi 35 tahun, warga desa pandean kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo ditangkap, unit raskrim Polaris Probolinggo karena berupaya memperkosa dan menganiaya nenek yang berusia 55 tahun. Kejadian bermula saat pelaku menghampiri korban yang tengah mencari rumput yang tak jauh dari rumahnya. Pelaku langsung menghampiri dan berupaya untuk memperkosa korban. Korban yang kaget berusaha melawan, namun pelaku yang diduga dalam kondisi mabuk ini justru merampas sabit yang dibawa korban dan membacok bagian tubuh korban. Melawan sehingga arit ataupun celurit yang digunakan korban untuk ambil rumput itu dirampas sama tersangka dan dibacoknya ke bumbung sama ke kepala. Ternyata kabar kemudian tersangka melarikan diri. Dalam waktu 2 jam pelaku tertangkap di wilayah, di sekitaran desa pandean. Dan usianya 35 korban atau 55? Tersangka usianya 35 korban yang 55. Dan makanya tadi saya tanyakan ada niat untuk apa gitu loh. Karena ini sudah kenal dari kecil, ya saya rasa ada niat untuk mau melakukan percobaan, mau berkosa karena sudah didegap duluan. Sudah didegap karena melawan ada celurit di situ. Celurit itu digunakan untuk mengapiaskan untuk menyeluruh korban. Pengakuan pelaku katanya kerasukan, benar? Tadi pengakuan pelaku sih tersangka karena mungkin pengaruh minuman. Namun kemudian masih kita cek lagi kita dalam apa betul nama pengaruh itu atau nama benar dia melakukan dengan kesadaran karena memang pengen melakukan hubungan. Korban yang mendapat luka bacok langsung menjerit dan warga yang mendengar teriakan korban pun langsung menghampiri lokasi kejadian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Propolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, ANews melaporkan.